Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi diboleh channel 8 di kesempatan hari ini saya akan membahas jalur kristrikan sepeda motor supra 125 ataupun garisma ya Hai tapi sebelum saya lanjut jangan lupa subscribe nya karena subscribe gratis ya sekarang saya mulai saja pembahasannya mulai dari sepul ya ini ada warna putih ini masuk ke kiprok pin nomor tiga ini arus ya dari sepul terus kita lanjut di kiprok ya jadi sekali lagi di kiprok pin nomor empat ini warna hijau ke masa background atau nempel di bodi sepeda motornya warna hijau ini masa sekali lagi Oke lanjut di kiprok pin nomor satu ini ini adalah output dari warna putih ya ini harus menuju ke kontak ini input kontak juga masuk ke screen juga ke akih untuk pengisian lagi 12 volt ya Oke kita lanjut di kiprok dulu bin nomor dua ada warna kuning ini masuk ke tombol lampu ya Hai di sepul warna putih masuk ke kiprok dibagi menjadi 2 arus warna merah dan warna kuning warna kuning menuju ke tombol lampu Hai setelah itu output dari tombol lampu ada warna biru garis putih menuju ke tombol jauh dekat Hai kali lagi warna biru garis putih menuju ke tombol jauh dekat ini dari output tombol Hai lampu ini dari warna kuning menuju ke warna biru garis putih Hai lanjut di tombol jauh dekat warna putih ini adalah jalur lampu dekatnya Hai terus di tombol jauh Hai ada warna biru warna biru ini ini adalah jalur lampu jauhnya menuju ke bolam lampu ya terus di bolam lampu Hai bolam lampu akan mendapatkan masa atau groundnya ya Hai dengan warna hijau ini menuju ke ground atau masa juga nampil di bodi sepeda motornya hai oke sampai sini Hai saya lanjut di kunci kontak ya output daripada kunci kontak Hai warna merah garis hitam menuju ke CDI pin nomor tiga ini arus 12 volt ya sudah arus 12 volt Hai ini Hai ini output juga menuju ke jalur kristrikan lainnya Hai termasuk ke rating dan sebagainya Hai Oke kita lanjut di CDI ya pin nomor satu warna hitam Hai garis kuning Hai ini menuju ke Oye Hai lalu terjadinya pejikan bunga api di CDI pin nomor dua warna hijau itu sekali lagi kemas atau groundnya ataupun nampil di sepeda motornya ya warna hijau itu mewakili ground di CDI pin nomor empat dan juga pin nomor enam ada warna merah dan hitam ini ke TSS ya di kabulator itu ada dua kabel itu TSS di kabulator itu menuju ke kabulator nomor empat dan nomor enam sekarang kita lanjut di CDI pin nomor lima Hai ini warna Hai ini warna biru garis kuning ini ke pulser atau pulser ke CDI Hai paham ya Hai fungsi dari pulser untuk mendelai Hai daripada pekerjaan ke di makhluknya itu ya Oke sampai disini semoga teman-teman bisa memahami kita disini ya saling belajar berbagi pengalaman ada kurang lebihnya saya mohon maaf Hai kurang lebih seperti itu dari saya sekali lagi semoga ini bermanfaat lagi jangan lupa subscribe-nya karena subscribe gratis Hai bila ada pertanyaan silakan isi kolom komentar di bawah bila mana suka video saya ini silahkan share dan berikan like-nya Hai dan juga tekan tanda lonceng supaya dapat video-video terbaru dari saya Hai terima kasih sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya